Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Indonesia Bagus yang dipersembahkan oleh Terima kasih telah menonton! 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 Goa Alam ini sudah jadi makam leluhur orang Toraja sejak abad ke-11, sudah lama sekali, hampir seribu tahun. Hanya keluarga lengkek dan pangrapa keturunan bangsawan yang boleh dimakamkan di sini. Buat orang luar mungkin seram, ada banyak peti, tengkorak, sama tulang-tulang. Nah, yang unik, di dalam londa ini sama sekali tidak ada bau tak sedap, itulah hebatnya orang Toraja. Kami pintar mengawetkan mayat pakai ramon tradisional. Eh, bung, di dalam londa juga ada Romeo dan Julietnya Toraja. Namanya pun mirip Romy dan Yuli. Orang-orang cerita, berdua ini sepasang kekasih yang bunuh diri sama-sama. Cinta mereka tidak direstui karena masih sedara. Di luar, kalian bisa lihat leluhur Toraja yang dimakamkan menggantung. Model peti-matinya kuno. Orang kami bilangnya erong. Ada aturan menempatkan erong-erong. Sesuai status sosial yang meninggal, Semakin tinggi derajatnya, makin tinggi pula erongnya. Kami bisa tahu itu makam siapa dari patung atau tau-tau yang ada di depannya. Makam gantung atau erong, tidak hanya di dekat golonda. Ada juga di tempat lain, misalnya di Ketekesu. Ada tiga bentuk erong. Yang seperti rumah dat ini, merupakan keturunan bangsawan. Lalu, yang bentuk kerbau melambangkan laki-laki. Sedangkan yang seperti babi ini, artinya makam wanita. Usianya juga sudah berabat-abat. Banyak peti dan tengkorak yang berserakan. Tapi tidak boleh sembarang menyentuh atau memindahkannya ya. Harus lewat upacara adat. Oh ya, sampai lupa. Kenalkan, kita biasanya dipanggil balok. Aku generasi muda Rantepao, Toraja Utara. Rantepao itu, kabupaten baru di Toraja. Kalau dari Makassar, sekitar 10 jam jalan darat. Tapi bung, tak perlu khawatir. Banyak bus yang siap mengantar ke kampungku. Selain terkenal dengan budaya Torajanya, Rantepao punya bentang alam indah. Bahkan keindahan kampungku ini sudah mendunia. Pokoknya, jadi daerah tujuan wisata unggulan di Indonesia. Oh ya, bung. Di bulan Agustus waktu ada festival Toraja, Kampungku akan kebanjiran turis. Biasanya rame dari dalam Indonesia. Juga dari luar negeri. Kalau tadi makam dalam goa, ini makam di dalam batu. Borik Parinding namanya. Batu-batu besar ini dipahat, dan dijadikan tempat peristirahatan keluarga bangsawan Nek Ramba. Setiap lubang diisi keluarga yang serumpun. Luas seluruh Borik Parinding, 1724 meter persegi. Terdiri dari batu berdiri atau menhir. Menhir ini sudah ada sejak tahun 1717. Menhir menjadi lambang bangsawan Nek Ramba yang sudah meninggal. Batu yang paling tua itu milik kakek Nek Tali. Batu-batu besar ini harus berasal dari desa tempat asal jenazah. Yang ini unik juga, bung. Tak kalah nilai sejarahnya bagi kita orang Toraja. Lubang-lubang di pohon ini bukan sembarang lubang. Ini makam khusus bayi suku Toraja zaman dulu. Tapi khusus bayi yang belum bergigi. Terakhir kali digunakan tahun 1950-an. Orang kami dulu percaya bayi-bayi seperti kembali di dalam rahim ibu. Karena batang pohon punya geta putih seperti air susu ibu. Jadi di dunia sana bayi tidak akan kelaparan. Bila batang pohon telah rapat kembali, kami percaya sang bayi sudah kembali tumbuh. Terima kasih telah menonton! Aku kasih tahu ya, bung. Kalian belum ke Toraja kalau belum ke sini. Lemo, itu namanya. Dalam bahasa kami, Lemo artinya jeruk. Kuburan batu raksasa ini bentuknya bulat macam jeruk. Kalian pasti penasaran, mengapa banyak kuburan batu dan goa di Toraja. Itu karena sejak dulu, nenek moyang kami ingin memberlakukan jenazah dengan baik. Dipilihlah goa dan batu, supaya jenazah tidak rusak oleh air dan tanah. Sehingga dapat dilihat oleh anak cucu kelak. Leluhur punya tempat mulia di hati orang Toraja, bung. Kami percaya, roh leluhur akan terus menjaga keseluruhan tanah dan ladang kami. Di pemakaman manapun, akan kalian jumpai patung tau-tau. Tau-tau ini, melambangkan leluhur kita orang yang sudah dimakamkan. Tapi tau-tau khusus, kalangan baksawan saja. Patungnya dibuat mirip aslinya. Bahkan lengkap dengan aksesoris yang dipakai leluhur selama hidupnya. Sekarang, di Toraja, hanya ada tujuh pembuat patung tau-tau. Pak Noy ini salah satunya. Tidak semua orang bisa membuat tau-tau. Karena sulitnya memahat kayu. Yang dipakai adalah kayu nangka. Kayu nangka sengaja dipilih karena kuat. Sepertinya, patung tau-tau kita orang bertahan sampai ratusan tahun. Buat kami, pemakaman itu adalah peristiwa yang sangat besar. Prosesnya pun panjang. Sebelum dimakamkan, orang Toraja harus lewati ritual yang panjang. Meninggal belum sempurna kalau belum jalani upacara Rambu Solo. Seperti nenekku yang sudah hampir dua tahun tutup usia. Nenek masih ada di bagian belakang rumah. Buat kami, nenek belum meninggal. Tapi tengah terbaring sakit. Kalau malam, kadang aku tidur di samping nenek. Menjaganya. Rambu Solo itu upacara yang akan mengantarkan orang meninggal. Hari ini ada Rambu Solo. Om Merambak Papayungan dan istrinya, Tante Yakolina Rapak Papayungan. Mereka saudara jauh dari mamaku. Om dan Tante sudah tujuh bulan meninggal. Tapi baru sekarang diupacarakan. Kami percaya, setelah Rambu Solo, arwah bisa sempurna menuju kuya atau surga. Ini pesta besar, Bung. Bahkan lebih besar dari pernikahan. Prinsip kami, memberikan yang terbaik bagi leluh. Begitu ada Rambu Solo, seluruh keluarga besar dan saudara akan datang. Wajib itu hukumnya. Tamu-tamu yang datang akan kami sambut selayaannya di pesta besar. Bapak kami yang bertakhta di surga. Inilah doa dan perkhidmatan kami alaskan di dalam nama Bapak Anak dan Roh Kudus. Amin. Yang aku suka, semua akan saling bantu biar kegiatan lancar. Perempuan punya tugas khusus, menjamin urusan perut semua yang hadir. Tuan Rumah harus menjamu tamu dan saudara sebaik mungkin sampai kenyang. Tuan Rumah akan bangka bila semua tamu senang. Tapi bila tamu tidak suka, Tuan Rumah akan menanggung malu. Siapapun yang datang, akan kami jamu layaknya saudara. Tak pandang bulu, termasuk terus asing. Itulah mungkin mengapa tradisi pemakaman dan keramahan suku kami terkenal hingga banca negara. Bila semua tamu sudah datang, tiba waktunya mengarah jenazah om dan tante papayungan ke riling kampung. Orang Toraja biasa menyebutnya Maapalao. Pecara Rambu Solo selalu dimulai di atas setengah hari. Karena Rambu Solo artinya selepas matahari turun. Butuh puluhan pria untuk mengangkat peti dan keranda atau saringan. Siapa saja boleh membantu. Sementara kami pria-pria gotong saringan, Perempuan ada di depan arak-arakan mengikuti di bawah kain merah. Merah adalah warna kerukaan. Sementara kami pria-pria gotong saringan. Sementara kami pria-pria gotong saringan. Tapi khusus perempuan yang boleh ikut harus dari keluarga almarhum. Tak ada kesedihan, justru harus gembira supaya om dan tante senang. Lalu peti om dan tante diletakkan di lakian, menara tertinggi. Ini sementara, agar seluruh tamu dapat melihat dan memberi penghormatan terakhir. Banyak nilai budaya dalam upacara Rambu Solo. Salah satunya, Mak Badong ini. Mak Badong itu, tarian yang berisi syair duka cita. Gerakan dan syairnya pun tak boleh sembarangan, bun. Kata bapakku, bila dilanggar, maka yang melanggar bisa meninggal. Rangkaian acara Rambu Solo memang sangat banyak. Bahkan untuk keturunan bangsawan bisa lebih dari lima hari. Sekali lagi, pemakaman memang sangat penting bagi kami. Biaya yang digeluarkan pun sangat mahal. Bisa lebih dari lima miliar rupiah. Makanya, pemakaman orang Toraja dikenal sebagai yang termahal di dunia. Ini yang membuat upacara Rambu Solo mahal. Ada hewan-hewan syarat, seperti babi dan kirbau. Kirbau atau tedong, dalam bahasa Toraja, harus ada. Kami percaya kirbau adalah kendaraan yang akan mengantarkan nyerasa ke surga. Makin tinggi derajat seseorang, semakin banyak pula hewan yang disembeli. Biar makin banyak yang mengantarkannya ke surga. Bila ia keturunan bangsawan, bisa ratusan kerbau yang disembeli. Dari kerbau biasa sampai saleko. Kerbau Albino Castoraja, yang harganya bisa tembus 900 juta satu ekor. Keluarga bangsawan akan malu bila tidak menghadirkan saleko. Dalam upacara om dan tante ini, ada dua ekor saleko. Ratusan kerbau dan babi yang akan disembeli. Tidak semuanya dibeli sendiri. Ada juga pemberian keluarga lain yang datang. Biasanya, pemberian ini akan saling berbalas nanti kalau ada yang meninggal. Kerbau-kerbau dan babi yang diberikan juga kena pajak pemerintah. Katanya, untuk pembangunan kota. Kami punya adat. Sebelum disembeli, terong-terong akan diadu dulu. Tapi namanya juga bukan terong aduan. Ada saja yang malah tidur-tiduran. Atau asyik bermain di arena adu kekuatan. Tetap saja, adu kerbau ini paling ditunggu dalam Rambu Solo. Ini hiburan gratis bagi kami semua. Hari berikutnya, setelah diadu, kerbau-kerbau pun siap disembeli. Nantinya, daging-daging kerbau ini akan dibagi ke seluruh masyarakat. Sebagai ucapan terima kasih. Saudara kami yang muslim pun akan kebagian. Mirip kurban, toh. Semua harus dapat. Kalau ada satu orang saja di sekitar yang terlewat, Tuhan rumah akan menyesal si umur hidup. 6 hari sudah jenazah om dan tante disemayamkan di atas lakian. Kini saatnya hari pemakaman mereka. Seperti mengerti suasana hati kami, alam ikut meneteskan air mata. Aku ada sedikit cerita. Kalian boleh percaya, boleh tidak. Sejak saman leluhur kami, setiap ada upacara Rambu Solo, hujan selalu turun. Meski lagi musim kemarau, tak ada yang tahu pasti sebabnya. Hari ini pun Bung bisa lihat pemakaman om dan tante di kiri ini hujan. Semua orang bersemangat mengangkat peti. Karena om dan tante memang orang baik. Berdua akan dimakamkan di patane, tak jauh dari rumah. Patane ini, kuburan berupa bangunan tertutup. Patane dibangun karena goa dan batu besar yang sudah berkurang jumlahnya. Tapi tujuannya sama, biar jenazah dapat dilihat anak cucunya gelap. Terima kasih telah menonton! Aku bersyukur terlahir dan tumbuh di negeri dan hijau, Rantai Pao. Cara hidup kami unik. Cara kami menangani mati pun, tidak ada duanya. Alam kami indah. Budaya kami juga langka. Aku bangga jadi penerusnya. Kami orang Toraja. Indonesia bagus! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!